Seorang fotografer bernama Marius Moragues yang merupakan warga negara Perancis membagikan momen dirinya berhasil memotret salah satu remaja bernama Evie. Evie merupakan gadis asal Jawa Barat yang berumur 18 tahun. Uniknya, dia memiliki bola mata berwarna biru. Biasanya, untuk mendapatkan warna bola mata yang biru diharuskan adanya gen orang asing atau bule, namun hal tersebut berbeda dengan Evie. Diceritakan Evie, keluarganya berasumsi bahwa warna bola matanya itu adalah berasal dari nenek buyutnya. Berdasarkan cerita nenek buyutnya semasa hidup, dia pernah memakan ikan bakar saat sedang hamil. Namun, saat memakannya ternyata ikan yang dimakan masih setengah matang dengan terlihat dari matanya yang masih segar dan terlihat hidup. Setelah melahirkan nenek Evie, hal mengejutkan terjadi yakni matanya berwarna biru bak lautan. Mereka menganggap itu merupakan sebuah peristiwa keajaiban, mengingat tidak ada keturunan yang memiliki mata biru sebelumnya. Kedatangan fotografer itu sendiri disambut hangat oleh keluarga Evie. Dia lahir dari keluarga yang sederhana. Ibunya berjualan sayur setiap pagi di pasar terdekat dan ayahnya merupakan seorang petani dan bekerja di sawah desanya. Ibu dari Evie mengaku bahwa anaknya tersebut kesulitan berteman dengan teman-teman seusianya lantaran matanya yang kerap dianggap memakai kontak lens. Takjub dengan kecantikan Evie dengan pesona matanya yang indah, Marius mengungkap foto yang diambil dari sosok Evie adalah salah satu foto favorit sepanjang masa karirnya. Setelah beberapa waktu Marius akhirnya mengunjungi Evie lagi, dan memanggilnya sebagai model favoritnya. dengan mencetak hasil jepertannya untuk diperlihatkan kepada Evie. Marius juga menyampaikan bahwa menurutnya ketika sebuah hasil fotografi dicetak akan menjadikannya sebuah seni.